Kalau kepikiran sendiri aja mungkin bukan sendiri aja lebih tepatnya kayak Halo apa kabar sahabat berita heboh Tidak sedikit para penyanyi multitalenta yang lahir dari suku Minangkabau Bahkan ada beberapa penyanyi legendaris yang sudah bersolo karir di dunia musik hingga lebih dari separuh hidupnya Meski sudah tidak mudah namun karyanya masih cukup mentereng hingga saat ini Ini dia 9 artis penyanyi wanita yang berasal dari Minang Nomor 3 bikin kaget Elsa Bitaloka Sepertinya memang nama artis yang saat ini masih booming hingga saat ini Dimana duet mautnya dengan Thomas Arya membuat publik semakin mengenal sosok Elsa Lagu yang dibawakan Elsa dan Thomas kini juga banyak di cover oleh beberapa para penyanyi muda lainnya Salah satunya yaitu yang berjudul Satu Hati Sampai Mati dan Korban Perasaan Tak banyak yang tahu jika Elsa sendiri memiliki turunan darah Minangkabau Ellie Kasim Penyanyi sekaligus artis legendaris yang saat ini memang sudah dikenal luas Diketahui jika Ellie sendiri lahir di Tanjung Muara Agam Tanggal 27 September 1944 dan telah meninggal dunia pada tahun 2021 lalu Ellie memulai karirnya di dunia musik sejak tahun 1961 ketika dia masih berusia 17 tahun Bahkan tak disangka, Ellie berhasil merilis 100 lebih album solo Hetikos Endang Berbicara tentang artis Minangkabau tentu saja Bunda Hetikos Endang Tidak akan pernah luput ya guys Ya, wanita kelahiran Tasik Malaya pada tanggal 6 Agustus 1957 ini Masih saja sering warah wiri di layar kaca televisi hingga saat ini Meski usianya sudah tidak muda lagi Namun, musisi senior saat ini masih sering diundang ke berbagai acara televisi Bunda Heti memulai karirnya pada tahun 1972 di umur yang masih belia Yaitu 15 tahun Ratu Sikumbang Ratu Sikumbang menjadi salah satu penyanyi pop Minang yang lahir di Serang, Banten Pada tanggal 2 April 1994 Yang memulai karirnya di dunia musik pada tahun 2009 dengan merilis album perdananya Yang berjudul Balam Tigo Gayo Sejak saat itu, Ratu Sikumbang telah merilis beberapa album dan single lainnya Yang berhasil meraih kesuksesan di pasaran Ratu Sikumbang lahir dari pasangan Zaz Yonesos Dan Rizmember Yang memiliki darah Minangkabau dari sang ayah dan darah Melayu dari sang ibu Kintani Kintani Putri Media, gadis cantik kelahiran 18 Januari 1997, Payakumbu, Sumatera Barat Merupakan penyanyi pendatang baru di industri musik ranah Minang Kintani langsung mencuri perhatian karena kualitas suaranya yang membius para generasi milenial di ranah Minang Tak hanya itu, para cantik Kintani yang digadang-gadang mirip Raisa Juga menjadi daya tarik perempuan berusia 27 tahun ini Tampil di dunia tarik suara dari SD hingga SMP Kintani Putri Media atau Akrab Disapatatan Pernah mengikuti lomba lagu yang skalanya daerah atau kota media Namun awal karir menjadi artis Minang dilakoni Kintani setelah membuat album di akhir tahun 2016 Rayola Siapa yang belum kenal dengan Rayola Laksmi? Artis penyanyi pop Minang yang namanya lumayan populer saat ini Perempuan kelahiran 31 Maret 1996 ini Merupakan artis penyanyi pop Minang ini bernama lengkap Yola Aurelia Laksmi Sebelumnya, pada usia 6 tahun kiranya Rayola terbiasa bernyanyi sekaligus untuk menyalurkan bakatnya Awalnya hanya di rumah saja Bernyanyi di kamar mandi Mengikuti lagu yang diputar melalui VCD Anak 3 dari 4 bersaudara ini Mau berkembang? Tidak mungkin bisa berkembang dengan bernyanyi sendiri di rumah saja Pada umur 7 tahun, Rayola bergabung dengan les privat Untuk mengasah kemampuan bermusik dan di bidang tarik suara di Bina Vocalia Sari musik di bawah pimpinan Andre Baruni Fanny Fabiola Fanny Fabiola lahir 3 Juli 1986 adalah penyanyi lagu-lagu Minang dan Pop Lawas Ia telah merilis 20 album yang beberapa di antaranya telah memiliki video klip Yang diunggah di kanal Youtube pribadinya Bernama Fanny Fabiola Dekirian Lagu-lagu milik sendiri yang dinyanyikannya oleh Fanny Fabiola Merupakan ciptaan suaminya Dekirian Nama sang suami memang selalu muncul di keterangan video-video unggahannya Lagu-lagu sendiri milik Fanny pun disorot oleh para naravlog Bahkan sejumlah video reaksi dibuat oleh warga negara asing Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Berita Heboh Ovi Fristi Bagi sebagian orang tentu masih asing dengan penyanyi Minang Ovi Fristi Mungkin, kita hanya sering mendengar suara Ovi Fristi yang merdu tanpa mengetahui sosok sebenarnya Ovi Fristi Maka dari itu kali ini, kita akan merangkum dari berbagai sumber biodata dan profil lengkap dari Ovi Fristi Ovi Fristi merupakan salah satu penyanyi Minang yang cukup terkenal Banyak lagu yang sudah dinyanyikan Ovi Fristi Di antaranya, lagu yang pernah dinyanyikan Ovi Fristi Menunggu Janji Hilang Janji Sakijok Matu Jodoh Nanta Gantikan Harok Beganti Sesok Gamang Menjago Cinto Bunga Citra Lestari Mungkin sampai saat ini masih juga belum banyak yang tahu jika bunga citra lestari atau yang akrab di Sapa BCA Merupakan penyanyi asal Minang Kabau Dimana darah Minang mengalir dari kedua orang tuanya Yaitu Mughlis Rusli dan Emi Sharif Jadi tak heran jika BCL memiliki suara yang sangat merdu ya guys Terima kasih telah menonton!